Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ya Umujib Terima kasih sudah ngeklik video ini guys Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Sudah like dan komen Oke Kali ini kita akan merekkan sebuah video Pelupusan Al-Quran Dari judulnya singkat sekali Dan saya juga disini kita lihat ada Al-Quran ya teman-teman Al-Quran yang dibakar Gimana ini guys Jadi Saya penasaran sekali dengan video ini Langsung saja kita play videonya Let's go Kita perlu ingat Al-Quran itu adalah sumber Islam yang utama Dan ia perlulah dijaga Selama mana kita menjaga iman kita Iya betul Percaya Al-Quran Percayalah Oh dibakar ya Kenapa dibakar ya Itu sendiri adalah Salah satu daripada rukun iman Oke Kita perlu Kena ingat Dan ambil perhatian Kalaulah Berlakunya Kerosakkan Dusuk Tidaklah Dilukuskan dengan cara yang betul Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teruskan sejak daripada zaman Betul Teruskan Oh Teruskan oleh lembaga teks Teruskan oleh lembaga teks Tuan Ada beberapa proses yang kita Kena buat Setelah saya menyusunnya Iaitu yang pertama sekali Kita proses pengumpulan Di mana kita akan kumpulkan segala bahan-bahan Oke berarti ini yang Sudah tak terpakai Daripada atas Daripada kayu Daripada bahan-bahan logam Daripada bahan-bahan yang bukan logam Yang kurang-kurang yang telah rusuh Kurang-kurang yang basah Kurang-kurang yang Sempamanya tenggelam Dalam air Banjir Kurang-kurang yang bersalahan Cetak Daripada kilang Perlu ditegaskan di sini Kurang Satu salah pun Akan menjadi Kurang-kurang itu Keseluruhannya Bersalahan Kurang adalah Satu Sumber yang Tetap Yang Sempurna Jadi kena sempurna Kesempurnaan itu adalah menjadi Satu Masya Allah Lain daripada Buku-buku kertas-kertas ini Bahan melalui kertas Seperti Jemputan-jemputan kahwin Jemputan Meraihkan Ada Ini kan Bismillahirrahmanirrahim Yang paling Masyur Dan Beberapa ayat Ketua Ayat Quran Yang ini Yang selalu Orang Tidak ambil Perhatian Ataupun terlepas pandang Betul Itu adalah ayat suci Kalau kita tidak menjaganya Maka akan Mendatangkan Kesan Ataupun berdosa Pada Awak yang Mengendalikannya Oh Jadi pada Kat-kat jemputan ini Cakra-cakra padat Cakra-cakra padat Yang kita tak nampak Tulisan-tulisan Tetapi Dalamnya Mengalungi Ayat Quran Bila kita pasang Bila kita pasang di dalam Sistem dia Dia akan mengeluarkan Bunyi ataupun Separa Oh betul Yang melapaskan Ayat suci Tuan Yang ini Kita kena Ambil Perhatian Kalau kita tidak Apa-apa halusi Kita mungkin terlangkah Terpijak Wow Sedetail ini Selepas proses pengumpulan Kemudiannya Kita akan melakukan Proses pemeriksaan Dan pengasingan Jadi kita asingkan Bahan-bahan ini Yang boleh dibakar Dan juga Yang tidak boleh dibakar Ini penting ya Kerana Kita khuatiri Akan berlaku Bercampur-campur aduk Dengan Betul Kacah Selepas menerima Mulalah Proses pembakaran Yang inilah proses Yang utama Yang perlu saya Lakukan Yaitu Kita bakar Di dalam Relau Yang telah Dicipt terhas Saya ambil modal Daripada Jabatan Agama Islam Terengganu Dan Relau ini Digunakan Untuk membakar Sekitar Purata harian 200 ke 300 Kilogram Sehari Dengan Masa Pembakaran 6 jam 4-6 jam Ok Kalau bakar di Relau Dia Terpelihara Betul Apabila terbakar Dan Debu-debu itu Akan terkumpul Terkumpul Dalam satu tempat Dan Terjaga Sampailah Dimasuk ke dalam Bekas yang Disediakan di bawah Daripada Relau itu Kalau kita buat Pembakaran Di luar Secara terbuka Debu-debu itu Berterbangan Kalau kita bakar dia Perlulah Bakar dia Sampai Peringkat Hilangnya Tulisan-tulisan itu Betul Nak menghilangkan Perlunya Suhu yang Panas Dan juga Abu-abu itu Tidak akan ada Satu kesan pun Dan dia menjadi Satu Debu-debu Yang paling Halus sekali Lepas itu Maknanya itu Habislah Proses Pembakaran Selepas Pembakaran Debu-debu itu Perlu Disejukkan Selama 24 jam Ini Bagi mengelakkan Debu-debu itu Masih lagi Menjadi debu Yang berapi Barulah Proses berikutnya Adalah Proses Pemadunan Dengan air Dan menjadikan Debu-debu itu Ketulan-ketulan Ataupun Kepalan-kepalan Selepas Ketulan-ketulan Ini Barulah Dijemur Di tengah panas Dalam tempoh Paling kurang 8 jam Ini dibuat Apa nanti Dia betul-betul Beku dan padat Tujuan utama Atau Motif Untuk Menjadikan Ketulan ini Bagi Memudahkan Dan Menjadikan Pembuangan Di laut itu Secara yang Betul-betul Certib Kalau kita Bawakan Debu-debu ini Secara yang Debu yang Biasa kita lihat Kita buang Di laut Di laut Memang Terdedah Dengan Angin yang Sangat kuat Apabila kita buang Di laut Dia akan Bertebaran Bertebaran Satu sungai Air sungai Yang kedua laut Ini perlu Dicontoh Ini guys Pembuang Untuk Pembuangan Pembuangan di laut Ini pun Ada Peraturan Dia Dia Nak Dibuang Di tengah Laut Tempat yang Telah dipilih Kalau di Selangor Ini dah pilih Di pulau Kawasan Persekitaran Pulau Angsa Jarak Ataupun Jauh Daripada Persisiran Pantai Lebih kurang 15 kilometer Yang itu Kena ingat Tidak boleh Dibuang Saya saja Di tepi-tepi Pantai Walaupun Dia laut Tidak ada Yang tertulis Ataupun Beraturan Yang tertentu Tetapi Kita mengambil Kaedah Al-Quran Indah Di Jaga Dari penahara Dengan sebaik-baiknya Masya Allah Untuk Keberkatan Kita tahu Yang membawa Al-Quran Ini adalah Rasulullah Sebelum kita buang Sekurang-kurangnya Bacalah Bismillahirrahmanirrahim Dan kemudian Keputus lawat Dan buang Masya Allah Sedetail Ini guys Buangnya Di laut Juga Wow Memuliakan Al-Quran Oke Sudah selesai Ini Oke Intinya Adalah Satu Yaitu Memuliakan Al-Quran Guys Itu doang Kalau Inti Daripada Pembahasan Ini Yaitu Memuliakan Al-Quran Masya Allah The best Ini Ini perlu Dicontoh Ini Allah Kadang ya Kadang Orang-orang Bandar Itu Tidak 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 Pernah Memperhatikan Tentang Al-Quran Yang Sudah Lusuh Ini Mau Dikemanain Seperti Itu Kalau Di desa Tetap Dibakar Guys Cuman Untuk Pembuangan Abunya Itu Cuman Dibuang Aja Ditabur Aja Tapi Disini Wow Amazing Allah Karim Mungkin Ini Salah Satu Faktor Penyebab Ya Malaysia Menjadi Negara Yang Maju Bisa Jadi Seperti Itu Guys Karena Memuliakan Al-Quran Wow Ada Orang Seperti Ini Di Malaysia Allah Karim Udah Gitu Aja Guys Gak Jangan Gak Saya Sedetail Itu Oke Cukup Sekian Saja Guys Saya Sudah Reaction Kali Ini Allah Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Memuliakan Al-Quran Apabila Ada Al-Quran Di Jalan Kita Pungut Kita Ambil Kita Kantongi Kita Simpan Lalu Kita Bakar Di rumah Kita Lalu Debunya Kita Simpan Kita Bawa Ke Laut Ataupun Ke Sungai Baru Kita Buang Ini To